Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak beberapa waktu terakhir, banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kubur Raya, di antaranya kecamatan Sungai Ambawang, yang merendam dua desa yakni Megatimur dan Pasak Piang. Banjir terparah terjadi di Pasak Piang, 2.396 jiwa, menjadi korban dan 30 kakak di antaranya, terpaksa mengungsi akibat banjir. Hujan masih melanda Kalimantan Barat, berdampak tergenangnya kawasan yang rawan banjir seperti di kecamatan Sungai Ambawang sejak hari Sabtu lalu. Terpantau banjir belum surut seiring intensitas hujan yang masih terjadi di Kabupaten Kubur Raya. Hujan yang melanda menyebabkan ada dua desa terendam banjir yakni desa Pasak Piang dan desa Megatimur, yang terendam banjir sejak Sabtu kemarin. Kepala BPBD Kubur Raya, Heri, mengatakan, Banjir melanda empat dusun di Pasak Piang, 706 rumah terendam banjir, dan ada 28 kepala keluarga mengungsi, sedangkan desa Megatimur ada 224 kakak terdampak banjir. Dan itu kena empat dusun, empat dusun adalah dusun Kalimantan, dusun Belijak, dusun Banyu Ates dengan dusun Piang. Ini berdampak ada 706 rumah, ada 2.396 jiwa, dan yang agak berat itu ada 28 kakak yang ada di dusun Kalimantan. Dan ini dari bapak-bapak kakak ini, dia fungsi ke tempat keluarganya yang lebih aman. Kalau yang di kecamat di desa Megatimur, itu di Paritayub, itu yang terdampak 202 kakak, 683 jiwa. Heri menambahkan saat ini pihaknya telah mengupayakan bantuan berupa makanan untuk para korban banjir, sedangkan obat-obatan untuk para korban banjir sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas terdekat. Dari Kebudaya, Paisal Abu Bakar, AINews melaporkan.